Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik rencana Bobi Nasution maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara lewat Partai Golka. Menurutnya, rencana tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto dalam acara diskusi yang digelar Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia di Jakarta pada Minggu 7 April hari ini. Yang menilai penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi telah mereduksi nilai-nilai demokrasi yang sudah berjalan pas cara reformasi. Hasto pun menyimpulkan apa yang terjadi saat ini menjadi bukti adanya nepotisme kepala negara. Selain Bobi, ada orang terdekat lain dari lingkaran Jokowi yang juga disinggung Hasto. Misalnya, Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iryana Jokowi, Sandy Fabian Shah, yang akan maju sebagai calon wali kota Bogor. Sebelumnya, Partai Golkar telah merekomendasikan Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Bobi saat mendatangi kantor DPP Golkar pada Sabtu kemarin. Namun, menantu Presiden Jokowi tersebut menegaskan, bukan hanya dirinya yang direkomendasikan. Ada Musa Rajeksah yang juga didorong untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!